Intro Yoi, halo guys Sebalik lagi bareng, gue Odai di channel Kepoin Hewan Dan untuk di video kali ini Gue akan coba untuk mengupdate Kura-kura res gue Kura-kura res gue ini belum gue kasih nama Ini lumayan coba di ukurannya Ini bukan kura-kura res gue yang gue beli dulu Dua ekor ya, yang gue beli dulu online Jadi dua-duanya yang dulu gue beli itu udah mati Dan ini kura-kura res gue yang gue dapetin Dari hasil barter leopard catfish sama kura-kura ini gitu Jadi kondisinya sekarang seperti ini Dan mungkin kalian bisa lihat Kandangnya juga seperti ini Finalnya Jadi disini gue tukar Si kontainernya CST Dengan kontainer si res kemarin gitu kan Jadi ya karena gue rasa yang si res itu kemarin Lebih lega gitu kan Dan lebih enak untuk Dilihat dari pinggir Jadi gue pilih CST lah Dan disini gue taruh si kura-kura res ini Disana ada tempat basking spot Ini lampu hanya sementara aja Pas gue shooting Untuk lampu kan sebenernya dia pake UPV kan Untuk reptile Jadinya ya harus dijemur sih Untuk kura-kura ini Dan tadi pagi gue juga udah jemur Si res ini sama si CST Kondisinya sekarang seperti ini Kalau bisa dilihat mungkin ya Si kerapasnya Karapas apa sih kerapas Atau batok lah Itu gue kurang tau Nah itu bisa dilihat Ada ijo-ijo gitu Ada aksen Ijo tua Atau mungkin hitam ya Itu gue gak tau Atau lumah atau apa ya Karena gak gue sikat Jadi ya gue diemin aja sih Yang gue sikat cuma kandangnya aja Jadi kandangnya sekarang Lumayan lumayan cukup bersih Karena tadi gue Cuci bersih Si airnya Dan juga si kontenternya Jadi sekarang Ya jernih sih Bersih Si tanknya Ya ada kotor-kotor dikit lah Dari bekas si batunya Nah kita akan coba kasih makan Si kura-kura res ini Dengan pellet Pellet Sunface Pirulina Dia gak liat sih Kalau liat dia langsung makan Biasanya Dan sebenernya tadi gue Udah kasih makan juga sih Si kura-kura res ini Untuk diet pakannya Sebenernya macem-macem Gado-gado sih Tapi kebanyakan sehari-harinya Gue kasih Pellet Suncoi Spirulina ini Atau kalau ada ya Gue kasih jangkrik Sama kayak CST kurang lebih sih Untuk makanan dari Si kura-kura res ini Bisa nyangkrik Kura tongkong Ikan-ikan kecil Dan kesehariannya Gue kasih pellet sih Kayak gitu Kayaknya belum ngeliat sih Ngeliat loh Nih-nih Iya Dimakan Bagus Pinter Dia udah mulai Apa ya Dia emang berani sih Berani-berani Untuk makan gitu Meskipun ada gua Tapi tuh Tapi dia masih takut gitu loh Masih Penakut lah Dibanding kura-kura CST Karena gak seagresif CST sih Kalau kura-kura res ini Tapi dia sama-sama Predator Ya pemakan ikan Pemakan jangkrik Pemakan gula tongkong Gitu kan Tapi pellet pun dia doyan gitu Ya ini kura-kura res Ya ini kura-kura res Gue sebenernya Apa ya Ya gue suka kura-kura kan Ya seneng lah Liat kura-kura Dan gua tuh baru tau Jenis kura-kura tuh Kayak makin kesini Makin kesini gitu Gue baru kayak Oh ternyata banyak gitu loh Kura-kura Yang mirip Yang mirip kura-kura res ini Banyak guys Kayak misal Yellow Belly Reaper Quarter Terus Mississippi Pemakan turtle Koreksi kalau misalkan salah ya Tapi yang gue tau tuh Kayak kebanyakan Standarnya mirip-mirip Mirip-mirip si kura-kura res ini sih Cuma mungkin dari Apa Plastronnya Dari Pinggirnya Apa namanya Si Kalau kura-kura res kan Dia ada Ada arennya kan Di Di earnya Di pinggirnya Ada merah-merahnya kan Bisa kalian lihat Nah kalau misalkan Yang kayak Yellow Belly Terus Terus yang tadi River Cutter Mississippi Pemakan turtle Kalau itu gak ada sih Kalau Yellow Belly Kayaknya kuning ya Di pinggirnya itu Kenapa gak Yes gitu kan Yellow ear slider kan Lucu ya Yang varian kuningnya Tapi namanya Yellow Belly sih Karena Plastronnya juga beda sih Antara Res dan Yellow Belly Tapi kalau misalkan sekilas Bagi Pemula Bagi apa Pem-hobi yang awam gitu kan Bagi pemula kayak gue Dianggapnya kayak sama sih Antara Kura-kura Yellow Belly Mississippi Pem-map turtle Ripor Cutter Kalau enggak Si res ini gitu Kayak mirip-mirip gitu Bentuknya itu Kalau selewat ya Kayak dianggap sama Tapi padahal beda gitu guys Tapi harganya ya Paling murah emang Res sih Yang lain tuh kayak di atas 200-300 Jadi ya untuk pemula Ya gue saranin Res aja sih Harganya lebih terjangkau Dan Ya Perawatannya Cukup mudah Tapi kalau misalkan Kata Indo-exotic Indo-exotic pets Indo-exotic pets Itu bilang Audra itu bilang Kalau Kura-kura res ini Sebenernya bukan untuk pemula gitu Kalau dari segi Cara pemeliharaan Kalau dari segi harga Ya Pemula sih Apa namanya Si res ini Tapi kalau dari segi Perawatan Katanya res ini Bukan untuk pemula Karena Ya dia Perawatannya susah sih Ya emang Dia butuh Itu kan Butuh Hidup di dua alam Jadinya ya kita harus Mesetting Si kura-kura Si tanknya ini Atau si wadahnya ini Ada daratannya gitu Dan juga harus ada UPA-UPB lah Buat Ya si kura-kuranya gitu Karena reptil ini Dia butuh UPA-UPB kan Jadi ya bukan untuk Pemula sih Dari segi perawatannya Karena perawatannya Susah sih Katanya Tapi gue ngerasa ya Cukup mudah Cukup mudah sih Ya cukup Menyediakan daratan Sama air aja Dan kalau misalkan Kayak gue Agak mampu beli lampu Ya kalian Itu aja lah Apa namanya Dijemur gitu kan Dua minggu sekali Atau Ya sebulan sekali lah Seminimalnya gitu kan Kalau gue ya Minimal sebulan sekali mungkin Karena ini pun Tiga minggu Ya baru gue Jemur lagi sih Kayak gitu guys Nah dia mau makan lagi Pinter Pinter Nah kalian mungkin Bagi kalian Yang mau kasih nama Si Kura-Kurares ini Namanya yang paling unik Namanya yang paling kece Nanti gue Gue jadiin namanya Si Kura-Kurares ini Komen aja di bawah Bagi kalian yang pengen usul Nama Kura-Kurares ini Apa gitu kan Komen aja di bawah gitu kan Jangan ragu Jangan segan Nanti yang paling unik Bakal Gue jadiin Sebagai nama Kura-Kurares Gue gitu Bebas namanya Gak ada temanya Temanya motor Atau apa Bebas lah Yang penting yang paling unik Yang paling bagus Yang paling sesuai Akan gue jadiin Nama bagi Kura-Kurares ini Guys Kayak gitu Jadi ya mungkin Cukup segitu aja Untuk video kali ini Thanks parah Bagi kalian yang udah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa like Share Comment Dan juga Subscribe channel ini Stay kepoin hewan Kepoin hewan Kepoin aja Bye-bye teman-teman Sampai jumpa